hai hai oke sekarang masuk ke materi branding tentang FBH kemarin kita udah membuat fanspage nya sama akun FBH nya ya bagi anda yang masih pemula wajib untuk mengikuti materi ini ya tadi kemarin kalau anda sudah membuat fanspage nya masih kosong hidup jangan langsung diiklankan ini harus melalui di branding dulu dipoles-poles kalau ibarat Anda membuat toko ya harus di di branding ya dikasih produknya dikasih jualannya dikasih dirapikan itu telase-telase gitu ya Nah seperti kita membuat fanspage nya seperti itulah ibarat kita membuat toko online nya jadi sebelum melangkah ke materi branding saya mau mengingatkan sekali lagi untuk poin penting main FBH kalau anda bagi pemula FBH jangan berpikir kalau kita main FBH itu bisa instan ya bisa budget order ya jangan berpikir ini ini cara instan untuk banjir order tanpa anda mempunyai tanpa anda mempunyai banyak waktu yang untuk ribet atau kalau anda menyempelekan ya jadi menyempelekan jadi ibarat kalau berpikir anda main FBH langsung berpikir itu banjir akan banjir order itu salah jadi anda harus mau banyak waktu punya banyak lakukan mau ribet ya disini juga saya akan mengingatkan untuk kriteria produk oke jadi ini hasil dari pengalaman saya pengalaman saya yang antropship udah saya kategorikan beberapa nih untuk produk yang oke tuh yang seperti apa jadi anda kalau misal punya produk ya pastikan ini bisa ini poin-poin ini bisa jadi patokan ya itu ya pola saya sih terserah kalau anda di luar patokan ini yang mau dilanjutkan monggo saya cuma memaparkan apa yang sudah saya hasilkan dari pengalaman micropship yang seperti ini produk yang oke tuh produk yang marketable produk yang diinginkan banyak orang ya banyak banyak market nih misalnya seperti ini ya nih udah mulai marketable you saya kita target yang cowok alai ya saya ulangi lagi nih ya maaf dari yang kemarin udah saya jelaskan tapi saya jelaskan lagi biar anda ingat ya biar nggak ngotot terus kalau produk anda itu oke di luar kriteria ini ya nih ya nih ya pastikan produk yang enggak lebih dari 100.000 karena kalau lebih dari 100.000 bagi cewek ya apg cewek lah cewek lain ini akan terasa mahal ya karena mereka uangnya akan dipakai ada kebutuhan lainnya pastinya nah ini seperti ini ya baca aja ya enggak saya jelaskan tambah lama ini mau mudahnya mau mudah nih harganya dilihat tidak lebih dari 200.000 kalau mau banca online jadi ini kriteria kriteria-kriteria yang banyak ngebungnya jualannya segera gitu ya bisa sih kalau di atas 200.000 ada penjualan tapi yang sayang seringnya seringnya jualan yang jadir itu ya seperti ini kategorinya dibaca aja ini diposing apa-apa terus saya jelaskan malah lama ini nah ini harganya ya cek ya produk yang bisa milih kemana bisa jelaskan kemarin ya produk unik ya produk itu ya termasuk juga alat unik ya sebagai problem-solving nanti alat untuk memenuhi merupakan solusi dari masalah anda misalnya ya produk unik alat kemarin respon pelindung tumit itu dengan masalahnya peminta pada lecek melecek itu terus ada alat itu ya seperti itulah termasuknya sebagai problem-solving untuk harga bisa 200.000 bisa bisa kenceng kok nanti teknisi mana diajar aja ya Hai Oke lalu untuk lebih sini ya selain produk kalau produk udah Anda udah masuk salah satu kriteria ini ya ya baca lagi pastikan target yang pasnya nah ini bisa nanti dilakukan split test atau cara lainnya target yang depan seperti ini jangan jual jangan jual jilbab jangan marketing ke semua wanita karena wanita yang beragama muslim dan wanita yang muslim pun juga nggak semua yang berjilbab ya di sini ada butuh untuk target yang spesifik yang relevan yang pas yang tertarget gitu intinya lalu gambar juga menggoda copywriting nanti diajarkan di materi-materi selanjutnya saya akan mengajarkan dulu di materi branding kali ini untuk branding nah nah ini untuk meningkatkan branding nah seperti ini saya lanjutkan aja ya enggak usah pakai video kedua saya jelaskan di video ini sekalian untuk anda pemain pemula yang fanspage yang masih kosong pastikan ya isi minimal 10 postingan dulu di fanspage sebelum iklan jadi ibarat kita bikin toko online eh toko toko fisik yang kalau toko enggak ada dagangannya kan enggak kalau orang masuk cuma dagangan cuma satu top yang itu akan bingung akan keluar lagi ya jadi pastikan minimal 10 postingan kenapa ini saya jelaskan ya nah ini punya saya ini punya orang sebentar ini ini yang kemarin nah ini besi sob ya ini kasih logo seperti ini eh masih kan ya Kenapa kok 10 minimal 10 karena orang-orang akan melihat berada akan scroll yang minimal scrollan lihat-lihat manis udah lima postingan sudah cukup untuk menyakinkan anda sini perspeknya aktif ya nah ini walaupun ini postingan belum diiklankan ya terlihat masih aktifnya nah disini saya jelaskan untuk meningkatkan brand awareness jualan anda nah itu artinya memeningkatkan itu meningkatkan orang untuk mengenal brand anda yang meningkatkan agar orang bisa mengenal brand anda itu bagaimana ya itu tadi selain bikin password yang diisi yang diisi dengan itu yang minimal inilah kalau anda niklankan dia minimal udah ada postingan lalu ini malah udah mempunyai nyai toko onlinenya ya ini biar terlihat jualan anda serius gitu dari selain membuat toko online untuk biar jualan terlihat elegan ini elegan ya nanti ada fungsinya juga kita untuk menampung pixel ya dijelaskan nanti di materi selanjutnya pastikan juga produk yang jual oke ya kita bisa jelaskan nah ini pencerahan ya pencerahan buat anda pemain FPH atau pemula atau yang udah jalan FPH tapi masih bingung kenapa kok jualannya enggak narkot-narkot nggak cedir gitu ya jadi saya kasih pencerahan aja kalau pelaku-pelaku trope shipper Anda melihat yang melihat iklan FPH jualan tuh yang banyak komennya banyak penjualannya itu bisa kenapa kalau wajib Anda tahu ya sebelumnya karena mereka itu sudah mempunyai data besar duit data big data ya saya ngapak bikin istilah big data ya tapi dia mempunyai sebelumnya udah mempunyai data dulu yang pada dulu sebelum dia mendapatkan penjualan yang sediar itu ya kita tahu itu seperti apa ya data pixel nanti saya jelaskan tim hari selanjutnya tetap willing campaign campaign yang tentunya nah seperti ini saya jelaskan ya Nah disini anda masih melihat ya ikan sediar gitu ya sederhana dunia nah ini 400 komen ya Nah seperti ini akan share kan ini bagaimana mereka bisa ini 239 komen ya ada ini contoh nah ini saya kumpulkan sih ya Nah seperti ini 494 ya jadi jangan anda jangan melihatnya melihat ini sekilas ini bagaimana ya aku bisa langsung Aduh aku bisa langsung penjualannya jelaskan sediar gitu nah nih 4000 komen asal anda tahu asal anda tahu saja mereka tuh sebelumnya sudah mempunyai big data dulu nah sebelum ini nah ini saya jumpa kan ya ini anda kan terlihat nah nampak ini menjadi ini seperti ini anda melihat ini seperti inilah nah nah dia itu udah mempunyai seperti ini saya kasih pencerahan ya sebelum mereka membuat iklan yang sedari mis mereka sudah mempunyai sebuah big data dulu ya nih ada pixel yang seperti ini ya saya mata merah nah ini ini sudah mempunyai data ini dulu nah ini data-data nah sebuah sebuah data ini nah jadi sebelum dia membuat iklan ini ini data ini dia udah mempunyai dulu nah ini inilah kenapa saya menganjurkan anda menyarankan anda untuk bermain FH itu butuh ribetnya dulu ya nah ini untuk membutuhkut data ini dulu jadi sebelum anda mengiklankan wajib anda mempunyai sebuah data dulu jadi jangan langsung iklan ceder itu langsung banyak penjualan bukan ini dia sudah mempunyai apa yang namanya data itu ya seperti ini nah ini saya masukkan nah langsung masuk ke sini nah datangnya masuk ke sini nah ini udah termasuk ke sini lah ini data nah ini Hai berpiksel-piksel ya piksel itu save out in yang ini ya nah ini piksel ini saya ajarkan ya nah cara membuat piksel oke oke apa itu biksel nanti saya ajarkan di matriz selanjutnya ya yang penting saya kasih pencerahan dulu Tapi Anda kalau melihat penikalan seperti ini sukses ini dia itu sebelumnya sudah mempunyai sebuah yang namanya data epic data seperti ini kalau misal pun jasa-jasa FBA aja dia bersedia membuatkan itu ya membuatkan iklan-iklan ya nah iklan iklan-iklan orang lain iklan misal iklan ya kenapa mereka karena kenapa dia bisa langsung sukses jasa FBA sini ya jasa pengiklan karena misal sekali tadi dia mudah mempunyai data nah dia udah mempunyai banyak data nih data misal ini jualan jilbab ini jilbab itu udah mempunyai data tentang audiens jilbab yang udah pilih campaign-campaign ya nah ini tinggal dia masukkan aja ini jilbab ya tinggal masukkan ke jilbab jilbab seperti ini masuk ke jilbab ya misalnya jual baju yang ini dia udah mempunyai data data juga nih data audiens winning campaign baju yang masuk ke sini nanti tinggalkannya doangnya jadi dia bisa langsung langsung menyukseskan ya kalau ada yang jasa dia ada yang banyak menggunakan jasanya dia yang bisa jual jilbab ya tinggal mengiklankan dengan datanya ini nanti audiensnya tanpa repot-repot lagi ya jadi yang saya ajarkan ini saya akan mengajarkan Bagaimana cara kita membuat datanya ini nah kan baju misal ini sepatu ya misal campangan blablabla gitu lah nanti saya ajarkan Bagaimana cara membuat datanya ini ya apa ini ya ini nah ini tata sebelum kita mengiklankan wajib membuat data ini ya ini untuk pencerahan anda pencerahan buat anda jadi jangan langsung melihat ini juga langsung pengiklan itu enggak sekali lagi yang sekali lagi seperti ini rajib mau ripet dulu wajib banyak waktu dulu itu kurangnya untuk membuat datanya nah ini oke nah itu aja muka paham ya Bagaimana cara beriklan yang bener itu sehingga instan ya lebih dulu produk yang oke ya lalu kita main data dulu oke itu pola saya membuat data dulu sama coba di video selanjutnya Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh namah